What's up gue Arief, balik lagi di channel Arief King Dan hari ini teman-teman gue mau bikin daftar oleh samping yang recommended Atau yang gue rekomendasikan khusus untuk mudik teman-teman gitu Jadi karena mudik sendiri kegiatan mudik itu yang pertama kan jarang ya teman-teman ya Musiman satu tahun hanya punya event satu kali teman-teman ya PP dari Jakarta Kampung, Kampung ke Jakarta Nah itu punya kriteria-kriteria khusus dan punya kebutuhan-kebutuhan khusus Untuk bisa jadi oli yang cocok untuk mudik teman-teman kira-kira begitu Dan hari ini udah gue siapkan oli-oli apa aja yang sekiranya bisa kalian pakai untuk mudik Dengan motor dua tak kalian teman-teman Dan tentunya bikin mesin tetap aman teman-teman kayak gitu ya Oke udah gue siapkan datanya maka jangan di skip-skip dan disimak dari awal ya teman-teman Lanjut Dan kurang lebih daftar nama oli sampingnya seperti ini teman-teman Ini adalah nama-nama oli samping yang semuanya sudah pernah gue review sebelumnya ya teman-teman ya Buat kalian yang baru datang di channel gue Ini bisa kalian lihat satu per satu reviewnya di beranda gue Bisa kalian cari teman-teman ya Dan balik lagi ke topik teman-teman Rekomendasi oli samping untuk mudik ya Mudik judulnya adalah mudik Dia punya beberapa kriteria khusus atau oli samping yang kita gunakan untuk mudik Punya beberapa kriteria khusus untuk memenuhi kebutuhan mudik kita teman-teman Tapi ini karena judulnya mudik pasti jarak tempuhnya jauh Minimal 100 km lah kayak gitu ya Kemudian ketika kita mudik juga durasi perjalanan pasti minimal 2 jam perjalanan non-stop Ini menurut gue ya teman-teman ya Minimal 2 jam perjalanan non-stop Kemudian pemakaiannya juga biasanya minimal ya RPM tengah ke atas Seringnya ya Karena kalau pas pakai RPM rendah mungkin pas berhenti di pom bensin Pas mau istirahat ya kan Itu juga hanya beberapa saat Sisanya kita pasti gaspol teman-teman Gak mungkin kita mudik itu jalannya pelan tuh Kayaknya menurut gue gak mungkin banget Kemudian yang keempat dan kelima ini sebenarnya jadi satu ini ya Kita butuh oli samping yang punya kerak mesin yang tipis teman-teman Karena apa? Karena kita udah pasti pakai settingan basah teman-teman Dan pemakaian kita pun karena durasinya lama dengan settingan yang boros Itu pasti berpotensi besar untuk menimbulkan penumpukan kerak di busi dan di ruang bakar teman-teman Kayak gitu jadi oli samping yang akan kita cari nanti harus dengan settingan basah harus punya kerak yang tipis Kayak gitu Kemudian yang keenam dia harus punya asap yang tipis Tujuannya apa teman-teman? Ya biar gak dilaknat yang lain teman-teman Karena kan kalau pas mudik itu kemungkinan besar banget Kita akan menemui beberapa titik kemacetan dan Jangan sampai dong ya kan Pas bulan suci ramadhan ya kan Kita mau maaf-maafan Kita mau pulang kampung ya Itu malah memberikan kesan yang gak baik Bagi orang lain teman-teman Nah minimal jangan begitu lah Ya gak usah wangi gak apa-apa tapi jangan sampai sangit dan berasap tebal teman-teman Ini menurut gue salah satu yang harus dipertimbangkan juga ya teman-teman ya Kayak gitu Dan beberapa hal yang kita bisa abaikan dari oleh samping adalah yang pertama harga Yang kedua aroma dan yang ketiga adalah volume Kenapa kita bisa mengabaikan harga? Karena menurut gue ini hanya setahun sekali ya tentunya Ini hanya ada di event biasanya event Romadon atau bulan Event lebaran ya kan Event lebaran dan mudik itu satu tahun sekali Jadi ya masa Beli oleh samping 150 ribu aja Dua botol misalnya Maksudnya gak bisa kan Biasanya yang mudik kan orang-orang kerja di Jakarta Dapet THR nih Ini menurut gue ya Menurut pandangan gue Atau mungkin dagang nih Dagang nasi goreng misalnya Pulang setahun sekali Maksudnya gak bisa beli oleh samping 150 ribu Tahun 200 ribu kan Kayaknya menurut gue Mampu lah Karena hanya setahun sekali Event setahun sekali Yang kedua aromanya juga gak harus wangi Karena juga Kita kan di jalan kan gaspol tuh Ya kitanya sendiri juga gak nyium Gak nyium aromanya Orang lain juga Mungkin kita lewat Udah ilang Gak ketemu lagi Kayak gitu Ya masalah aroma ini nomor sekian lah Ini gak begitu penting lah Kemudian masalah volume temen-temen Volume Ini gue yakin sih dari kalian Pasti di perjalanan itu Banyak yang bawa Setok ya temen-temen ya Minimal satu botol Ditaruh di tanki Dan yang satu botol lagi Itu gue yakin sih Ditaruh di tas Atau kalian bawa Di tas temen-temen Kayak gitu Ini menurut Pandangan gue Sesuatu yang harus kita Perlukan adalah yang ini Dan yang tidak kita perlukan Dari oleh samping adalah Yang bagian Ini temen-temen Kayak gitu Oke Dan kemudian Akan gue persempit lagi Temen-temen ya Kemudian oleh sampingnya Akan gue persempit lagi Apa saja yang tidak kita butuhkan Ini adalah Nama-nama oleh samping Yang apa Yang tidak memenuhi Karakter ini temen-temen Ini Akan gue kasih warna ya Ini oleh samping Dari kelas A minus Sampai kelas C Ini gak Sama sekali gak memenuhi Kebutuhannya temen-temen Karena apa Karena gak mampu Dipakai dalam durasi Perjalanan yang lama Udah pasti Dan dia gak bisa dipakai Untuk RPM tengah ke atas Atau Bukan gak bisa dipakai Tidak recommended Digunakan untuk Main di RPM atas Itu Ini semuanya Sudah pernah gue jelaskan Tapi Kebanyakan dari ini Masalahnya adalah Tarikannya berat Kayak gitu Kalau orange Tropical Ini wangi Wangi banget Kasul aktif juga Enak Cuma di RPM bawah Di atas dia berat Kayak gitu Ini United Baru kemarin kita review ya Temen-temen ya Oke Lanjut lagi temen-temen Nah ini A sampai A plus ini Sebenarnya Semuanya hampir mampu Ya menurut gue Hampir mampu Untuk Kita pakai Jalan jarak jauh Dan mudik Cuma kan disini Ada syarat yang lain Temen-temen ya Nah ini Dia harus Punya kerak mesin Yang tipis Nah ini beberapa Ada yang gak cocok Temen-temen Kayak misalnya Mesran OB Ini gak cocok Kemudian Settingan basah Asap tipis Asap tebal Dan berkerak ya Temen-temen ya Ini 2T plus Ini berasap tebal Agib 2T plus Bagus Ini low smoke Ini Ini low smoke Bagus gak ya Ini Wangi Asapnya juga Lumayan tipis Ini Masih bisa lah Ini masih bisa nih Elef Eneos Juga minimal Eneos Temen-temen Minimal Eneos Kawasaki Bagus Picoli Bagus Jumbo Bagus Gasoli Bagus Wind Formula Bagus Uniris Bagus Mapik Bagus Anyaire 2T Lossmoke Bagus Cutter Power One Bagus Repsol Motul Wind 2T plus Ah ini Idemitsu Ini Idemitsu Gue rasa Kurang cocok Temen-temen Karena apa Karena Dia Untuk mudik Karena kan Kita gaspol Terus nih Temen-temen Ini dulu Pernah Gue pake Untuk jarak jauh Perjalanan 4 jam Ini di 2 jam 3 jam pertama Itu Karena gue Ke Bandung Itu kan Manjat-manjat Dan gue Boncengan tuh Jalannya Nanjak-nanjak Nah itu Dia Cepet panas Dan tenaganya Ngempos Temen-temen Dan disitu Gue harus berhenti Dulu untuk Makan bakso Dan minum Es kelapa Temen-temen Hikmahnya sih Gitu Gue jadi bisa Minum es kelapa Di Bandung Jadi enak juga Cuma ya Efek di mesin Tenaganya jadi Ngempos Dan tidak Bertenaga Temen-temen Kayak gitu Oke Kemudian Nah ini ada Evalu Pro Evalu Pro Juga gak enak Buat RPM Tinggi Temen-temen Buat di bawah RPM bawah Mungkin dia enteng Banget Cuma di atas Ya kurang Kurang joss lah Temen-temen Kayak gitu Orange low smoke Low smoke Ini Untuk jarak jauh Ini gue rasa Agak-agak berat Juga sih Ini agak berat Eh enteng sih Cuma harus pakai Settingan basah Ini masih bisa lah Orange low smoke Masih bisa Cuma Selagi gak gaspol ya Ini hanya RPM atas RPM atas tuh Mungkin langsam di Ya 70, 80, 90 Ini masih mampu Sebenernya Cuma Masih mampu lah Ting pakai Settingan basah Temen-temen Kemudian Jumbo ini Bagus Win 2T plus Bagus Respo GPA X1 High performance Agib 2T plus Juga bagus Cuma ini jarang nih Wind formula 2T juga Bagus Sudah temen-temen Nah kira-kira Olis samping Olis samping Yang gue warnain Orange ini temen-temen Ini adalah Olis samping Yang menurut gue Kurang recommended Kalau dipakai Untuk mudik ya Temen-temen ya Kayak gitu Mesran OB Asapnya tebal Keraknya tebal Ide Mitsu Gampang panas Mesran Super juga nih Temen-temen Mesran Super ini Asap tebal Kerak tebal Walaupun juga enak Mesran OB juga Enak banget Gue gak bohong Serius Gue enak banget Cuma kerak tebal Dan asap tebal Evalu Pro Untuk RPM tinggi Kurang rekomendasi Ini 2T plus Asapnya tebal banget Kemudian untuk Dari kelas A minus B plus B dan C Ini Semuanya gak enak Untuk RPM tinggi Dan beberapa Ada yang keraknya tebal Dan ada yang Susah banget Dibersihkan Temen-temen Kayak gitu Piccoli 2T Racing Ini bagus Pake settingan basah Piccoli 2T C1 Juga bagus Untuk pake settingan basah Apalagi pas mesin panas Juga enak Mavic baru kemarin ya Ini enak banget Headknock juga bagus Kurang lebih ini aja Temen-temen Daftar oli samping Yang gue rekomendasikan Untuk Mudik kalian Temen-temen ya Bisa kalian beli Minimal Kalau kata gue Minimal Nyetok 2 botol Yang satu Kalian tuang full Di box oli samping Dan yang satu Bisa kalian pake cadangan Atau untuk campur Di tanky Temen-temen Kayak gitu Dan lagi temen-temen ya Gue kasih tips Supaya kalian lebih aman lagi Ini Gue saranin banget Kalian untuk pake Selalu dengan Settingan basah Ya temen-temen ya Pake settingan basah Ini biar Untuk jarak jauh Tetap aman Dan juga Apa ya Buat digeber Juga aman Jarak jauh aman Mesin gak gampang panas Liner kalian awet Gak gampang ngancing Dan lain-lain Kayak gitu Oke Ini Daftar rekomendasi Dari gue Barangkali ada yang Mau nambahin Atau ada yang Mau mengkritik Dan memberi saran Bisa tulis di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasanya Temen-temen Ya sudah Mudah-mudahan Kita aman Dan selamat Sampai tujuan Ketika mudik Nanti Sehingga Kita akan jalan Pasti kita Menantikan Bertemu dengan Keluarga Dan keluarga di rumah Juga menantikan kita Di perjalanan Temen-temen Jadi selalu Tetap puas pada Dan menjaga Keselamatan diri Ya temen-temen Oke Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Temen-temen Selamat menikmati